Intro Halo pemirsa podcast Polri Presisi Kembali lagi bersama dengan saya Ibra Ines Tentunya kita menghadirkan Narasumber yang luar biasa Menginspirasi dan memberikan informasi luar biasa Serta mengedukasi tentunya Dan di kesempatan di kali ini Kita akan membahas mengenai Adanya 14 terobosan Wah luar biasa kan 14 Dan ini dihadirkan sebagai wadah Polres Palopo dalam meningkatkan Pelayanan Polri kepada masyarakat Dan terobosan ini terbukti Mengundang respon positif dari Warga kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Dan kepolres Palopo Juga memperakarsai pembangunan Masjid Apung Ramah Lingkungan Yang ada di pesisir laut Tempatnya di Kelurahan Pontap Kecamatan Warat Timur Dan berhasil meredam aksi balapan liar Yang ada di kota Palopo Dan bahkan beliau ini membentuk Bayangkara Polres Palopo Racing Team Untuk menyalurkan bakat Membalap pemuda Palopo Dan kira-kira bagaimana penjabaran Dari 14 program yang diusung oleh Bapak Kapolres Palopo Sulawesi Selatan Langsung saja telah hadir bersama dengan kami AKBP SAVI Inafsikin Kapolres Palopo Polda Sulawesi Selatan Selamat datang Bapak di Podcast Polri Presisi Terima kasih Salam sehat Wah bagaimana nih Pak kunjungannya Selama di mungkin di Jakarta Ataupun mungkin pertama kali ya Pak disini Bagaimana ini Pak Tanggapan Bapak mengenai Studio Podcast Polri Presisi Luar biasa Pak Saya sempat kagum ya Sok jadi Asumilah maksudnya Ada kemajuan yang signifikan gitu ya Karena memang Kita itu tentu Segera melakukan perubahan-perubahan Sehingga saya lihat Sudah luar biasa ini perubahannya Baik Bapak terima kasih Tadi saya di awal juga sudah menyebutkan Bahwa ada 14 program yang diusung Bapak Di Polres Palopo Salah satunya mungkin ada program Posko Karuhutla Posko ini tentunya berdiri Untuk mengantisipasi Terkait kebakaran hutan dan lahan ya Bapak Dan ini bagaimana sinergitas Yang dilakukan oleh Polres Palopo Dengan pihak-pihak terkait gitu Pak Baik terima kasih Sebelumnya kami mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Masa-satuh dunam muda yang saya minta bajikan Kami dari Polres Palopo Ingin menyampaikan beberapa program Yang tadi disampaikan sama Presenter Bahwa kami ada program pembentukan Posko Karuhutla Yang mana waktu itu kita Kami sedang melaksanakan kegiatan Apel Satgas Bencana Kalau tidak salah Waktu itu dengan langsung dengan Bapak Presiden Sehingga kita diintruksikan Untuk membuat Posko Karuhutla Yang mana kita dirikan Dengan upaya sinergitas Dengan TNI, Pasarnas, dan BPPD Sehingga karena kami memiliki wilayah Kehutanan Dan disitu perlu dilakukan Penjagaan dan pengawasan Terkait adanya Pembakaran hutan Sehingga kami untuk Posko Karuhutla Yang mana Tujuannya adalah untuk Memudahkan masyarakat Dalam Mencegah kebakaran Dan Selain upaya preventif Kita selalu memberikan Himbauan Berupa pemberian Stiker Terus kemudian melalui Pabinkan Timas Door-to-door Untuk menyampaikan Bahayanya tentang Karuhutla Dan sebagainya Sehingga Alhamdulillah Sampai saat ini Tidak ada Kasus kepakaran hutan Di tempat kami Dan Kami senantiasa juga Melakukan Pemantuan secara intensif Dan berkala Wah luar biasa Berarti memang Tidak ada ya Untuk kasus Belum ada Alhamdulillah Dan selain itu Saya dengar juga Ada program Bapin penggiat agama Atau polisi syariah Ini menarik sekali Bapak Kira-kira ini Boleh diceritakan Bagaimana tahapan Pelaksanaannya Bapak Jadi Untuk Mbak Getawi Mbak Inis Jadi Sebelumnya memang Polisi Santri di tempat kami Sudah ada Terus kemudian Kami waktu itu Berinisiasi Untuk polisi syariah Namun karena Lebih kepada Menonjol kepada Salah satu akama Sehingga kami Rupa menjadi Polisi Penggiat agama Jadi Ada polisi yang Pendekatannya Melalui pendekatan Ke para Dai Muslim Dan ada juga Nanti ada Pak Ceki juga Yang Lebih Giat juga Kepada Kegiatan Yang non-muslim Contohnya Minggu Kasih Karena kita juga Alhamdulillah Di Palos Palopo ini Ada teman-teman Bapin Kampingas Yang memiliki kompetensi Sebagai Da'i Jadi Kami juga Dalam kegiatan itu Rekarakan Di hari Jumat Sering melakukan Kegiatan Memberikan Tauzia di Jumat Pada saat Jumat Sebelum Jumat Curhat ya Maksudnya Safari Jumat Kemudian bersama Tim Pimas Dan Kita rangkai Dengan kegiatan Jumat Curhat Nah Untuk yang hari Minggu Kita Gunakan Pendekatan kita Di gereja-gereja Karena memang Kompleks tempat kami Sangat Multikultural Agamanya Ada Lengkap Bahkan di tempat kami Gereja pun 68 gereja Yang protestan Dan cukup banyak Jadi meskipun Daerahnya kecil Kota Palopo Namun lengkap Dengan Peranegeran Dengan Masyarakat yang memulai Agama Muslim Maupun yang non-muslim Tentunya Semuanya jadi dirangkul Ya Mbak Dan kemudian Mbak Satu juga yang menarik Menurut saya Ada program Ketahanan pangan Yang digagas juga Oleh Pak Kapolres Ini mungkin Saya juga belum pernah Dengar Dari Polres yang lainnya Tetapi ini menarik Untuk saya Dan Ini apa saja Pak tanaman Yang ditanam Untuk Di program ini Jadi kami Memiliki program Ketahanan pangan Karena Waktu itu juga Ada Haran dari Pak Presiden Menurut Pak Kapolri Waktu itu kan Mengenai Pemberantasan Kemiskinan ekstrim Sehingga kami Lakukan upaya Karena kami memang Masyarakatnya Mayoritas dan lahannya pun Juga Perpotensi Untuk kita lakukan penanaman Sehingga Kami Waktu itu Menggandang dengan Masyarakat Di daerah Mawa itu Menanam Brokoli Yang mana Sebetulnya Mayoritas Di tempat kami itu Mereka berkepun Di tanaman yang Long term Panennya Karena Kebutuhannya cukup meningkat Sehingga mereka ingin Coba cari Tanaman yang bisa Short term Seperti Tanaman Panen pendek Kalau tidak salah Panen cepat Apa bahasanya itu Sehingga kami berupaya Menanam Brokoli Dan Kamilah bisa Tumbuh di tempat kami Dan Bisa panen Dan bahkan Pernah-maren kita Menanam 250an cabai Kalau tidak salah Karena Program Pak PC Wali Kota Yang baru ini Ada program penanaman 1 PNS 10 cabai Kalau tidak salah Sehingga kami Didukung juga Untuk penanaman Untuk pipit cabai Yang Akan kita Tanam waktu itu Sehingga Akhirnya diberikan 250 Kita tanam cabai Selain itu juga Di Bayangkarit pun Juga ada Namanya P2L Lestarian pangan P2L ya Pekarangan Pangan Lestari Kalau tidak salah P2L Bayangkari Dan perikanan Jadi Ibu Bayangkari pun Juga Kegiatan Bayangkari pun Juga Giat untuk melakukan Penanaman-penanaman Dan Perikanan Kami Saat ini juga Telah punya Empang Atau tambak Dari tanah Yang di Dihibakan Dari Wali Kota Karena Masih belum Berfungsi Sehingga Kami fungsikan Untuk menjadi Tambak Dan kami Masukkan Bibit Alhamdulillah Kami Karena Pores Palopo Ini sebenarnya Kecil Kotanya Karena kota Wali Kota Lengkap dengan Universitas Ada kurang 16 Jadi memang R&D kami Lengkap Research and Development Lengkap Sehingga Program Perikanan Ini Kami Dukung oleh Ada Wakil Dekan Khusus Program Studinya Beliau Mengajar Di Perikanan Sehingga Beliau Men-support Dan Meng-guidance Program-program Kami Seperti Program Perikanan Ini Sehingga Kami Optimis Bahwa Kemarin Kami Dikumpulin Oleh Pak BC Peserta Para Pedagang Pasar Yang Mana Kita Alhamdulillah Untuk Inflasi Ini Berkat Tekom Pakan Furkom Indah Ini Kita Paling Rendah Di Sulawesi Selatan Jadi Kita Optimis Untuk Inflasi Ini Dan Program-program Ketahanan Pangan Ini Bisa Kita Ini Karena Alamnya Juga Bagus Dan Bahkan Saat El Nino Itu Kami Alhamdulillah Tidak Terlalu Terdampak Yang Di Luar Palopo Ini Ada Beberapa Peristiwa Kepakaran Saki Panasnya Itu Kami Tidak Terlalu Banyak Cuman Ada Tidak Terlalu Banyak Dan Alhamdulillah Krisis air Kita Baik Bapak Salah 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 Program Dari Pak Kapol Juga Kan Asal Polisi RW Tentunya Polres Palopo Juga Melaksanakan Polisi RW Dan bagaimana Untuk Pelaksanaan Polisi RW Di Wilayah Bapak Baik Polisi RW Tentunya Kami Menjalani Perintah Dari Pimpinan Polisi RW Dan Kami Disini Ada 247 RW Dan Alhamdulillah 100% Kebutuhan Polisi RW Terpenuhi Dan Kami Lakukan Kegiatan Aneh Secara Perkala Ingin Menggali Kendala-kendala Dari rekan-rekan Karena Memang Berbeda Dengan Babin Ini Tidak Ada Incentive Sehingga Kami Lakukan Upaya Evaluasi Dan Check and Balance Kepada Rekat-rekan Apa Kendalanya Di Lapangan Dan Hasil Yang Mereka Dapatkan Kira-kira Seperti Apa Supaya Nanti Bisa Kita Beri Sebuah Saran Masukan Konstruktif Nanti Dari Para Senior-senior Sehingga Mereka Bisa Menjadi Polisi Yang Mandiri Dalam Menyelesaikan Sebuah Permasalahan Sebagai Profum Solver Jadi Intinya Kalau Petunjuk Dari Pimpinan Untuk Backup Babin Ini Supaya Sampai Lini Terbawah Polisi Bisa Hadir Di Level Struktural Pemerintah Seperti RW Jadi Bisa Langsung Mendengarkan Keluhan Dari Masyarakat Dan Bapak Tadi Di Awal Saya Sudah Menyampaikan Bahwa Bapak Yang Memprakarsai Dengan Masjid Apu Ramah Lingkungan Yang Ada Di Pesisir Laut Ini Boleh Diceritakan Bapak Bagaimana Perjalanan Proses Pembangunan Ya Pak Karin Menarik Sekali Ya Jadi Awalnya Kami Diinisiasi Oleh Rekan Kami Memang Ada Julukannya Polisi Pembangunan Masjid Jadi Memang Kerjanya Dia Bangun Masjid Kalau Gak Salah Sekitar Berapa Sembilan Masjid Bahkan Masjid Di Bukit Pun Sempat Dia Bangun Sehingga Potensi Kami Ambil Dan Kami Coba Pendekatan Masyarakat Ternyata Ada Masyarakat Yang Memang Dari Persisir Ini Memiliki Karakter Keras Dan Memang Sering Terjadi Tawuran Di Situ Akhirnya Kami Coba Melakukan Sebuah Apa Namanya Terbosan Di Situ Untuk Gimana Caranya Masyarakat Ini bisa Anak-anak Mudanya Bisa Kita Rangkul Untuk Lebih Dekat Ke Agama Sehingga Mereka Menginggikan Untuk Di Bangun Masjid Apung Ramah Pesisir Gunung Jadi Di Apit Sehingga Kami Optimis Bahwa Ini Bisa Kita Manfaatkan Alam Ini Dengan Menggunakan Solar Panel Nah Nantinya Masjid Ini Akan Menggunakan Solar Panel Kami Pun Dari Situ Mungkin Bergerak Ke Pores Karena Kami Sempat Ada Utang Dengan PLN Nanti Mungkin Kedepan Akan Kami Coba Bangun Pores Dengan Tenaga Surya Supaya Bisa Mereduksi Sangat Permanfaat Sekali Jadi Echorimental Friendly Bahasanya Kan Sekarang Sesuai Dengan Petunjuk Presiden Juga Baik Bapak Ada Satu Program Juga Dari Bapak Program Poskosar Presisi Yang Digagas Untuk Memantau Aktivitas Laut Para Warga Mungkin Boleh Dijelaskan Bapak Tentang Program Ini Awalnya Kami Mendapatkan Laporan Dari Masyarakat Ternyata Bukan Masyarakat Dari Palopo Dari Luar Dia Coba Untuk Healing Ya Istilahnya Rekreasi Di tempat Kami Kemudian Mancing Dan Ada Anaknya Jatuh Meninggal Ditolong Sama Eh Si orang tuanya Meninggal Nolong Si anaknya Alhamdulillah Selamat Sehingga Kami Memiliki Inisiatif Untuk Membangun Poskosar Presisi Karena Tujuannya Adalah Untuk Membantu Masyarakat Sekitarnya Dan Bahkan Masyarakat Pendatang Yang Coba Untuk Berekreasi Di situ Sehingga Kami Pernisiatif Membangun Poskosar Presisi Yang Tematik Jadi Kami Buat Modelnya Seperti Konsep Kapal Pinisi Karena Memang Terkenalnya Untuk Apa Namanya Di Makassar Ini kan Di Sulawesi Selatan Terkenalnya Pinisi Jadi Kami Buat Kami Branding Yang Tematik Sehingga Bisa Memberikan Masyarakat Juga Senang Lihatnya Karena Memang Tempat Di situ Sebagai Tempat Tujuan Untuk Rekreasi Foto Foto Sehingga Kami Bisa Melalui Konsep Pembangunan Ini Untuk Mendekatkan Masyarakat Supaya Tidak Takut Ke Tempat Pos-pos Atau Kantor Polisi Sehingga Kami Bentuk Yang Lebih Tematik Baik Ini Karena Lumayan Luar Biasanya Luar Biasanya 14 Program Ini Masih Program Program Yang Bapak Gagas Salah Program Tim Eagle Presisi Yang Cukup Penting Tentunya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Ini Boleh Dijelasin Bapak Karena Ini Sesuatu Yang Beda Seperti Apa Bapak Baik Tim Eagle Ini Inisiasinya Filosofinya Eagle Ini Karena Wilayah Kami Juga Hutan Yang Mana Itu Banyak Elang Dan Memang Filosofinya Elang Kan Dia Tepat Sasaran Untuk Melakukan Hal-hal Yang Dirasa Sangat Dibutuhkan Sehingga Kami Bisa Adopsi Untuk Jadikan Tim Eagle Di Pores Kami Karena Tempat Kami Ini Pores Kalau Malam Sabtu Malam Minggu Ini Karena Memang Pusat Entertainment Luhu Raya Ini Pores Luhu Pores Luhu Timur Toraja Pun Juga Kadang-kadang Dia Datang Ke Palopo Ini Untuk Rekreasi Untuk Hiburan Healing Entertainment Sehingga Kami Sebagai Pores Palopo Ini Kewalahan Sehingga Kami Bentuk Tim Yang Memiliki Reaksi Cepat Seperti Burung Elang Filosofinya Sehingga Kami Buat Tim Eagle Untuk Memudahkan Kami Dalam Mengamankan Kota Palopo Ini Orang-orang Pilihan Iya Ada juga Buk Rapos Biasanya Memang Sering Perang Antar Kampung Sebelumnya Sering Pembusuran Sehingga Kami Cepat Dan Kemarin Ada Peristiwa Pembusuran Di Tempat Kami Karena Memang Apa Namanya Kami Di Kota Palopo Ini Juga Ada Yang Kebiasaan Sebuah Tradisi Minum Balok Minuman Dari Kula Aren Yang Kayak Miras Dan Itu Menjadi Sebuah Tradisi Nah Ketika Dia Konsumsi Di tempat Kami Itu Yang Agak Sedikit Ini Menterawan Jadi Harus Segera Diantisipasi Dengan Menggunakan Tim Ikel Baik Yang saya tahu Juga ada Program Pos jaga Presisi Ini bagaimana Tahap Pelaksanaannya Pos jaga Pos jaga Presisi Ini Kami Gagas Karena Pos Ini kan Sebagai Etanase Tampilan Pertama Karena Memang Kita Melihat Bahwa Tampilan Pertama Ini Menunjukkan Kesan Masyarakat Ke Kantor Polisi Jangan Sampai Barangnya Lama Dan Kusam Sehingga Kami Mau Revitalisasi Dan Menjadi Program Apa Namanya Perbaikan Dalam Kantor Kami Sehingga Kami Bentuk Pos jaga Presisi Oh Begitu Baik Hotline Polri Itu kan Memang 110 Dan Bapak Memasukkan Untuk Menjadi Program Yaitu Program 110 Hotline 110 Untuk Pelaporan Tindak Kejahatan Ataupun Keselakaan Yang Terjadi Di Kota Palopo Tentunya Dan Bagaimana Warga Kota Palopo Itu Sendiri Untuk Mengetahui Pak Bahwa Kita Punya Hotline 110 Mungkin Bola Diceritakan Kami Sebelumnya Kami Sebagai Kapusku Hotline Waktu itu Di Polda Metro Jadi Jaman Pak Kabar Sekarang Pak Wadil Saya Dijadikan Kapusku Hotline Perintahnya Beliau Kami Bantu Untuk Waktu Itu Jamannya Covid Omikron Boleh Lihat Kami Langsung Live Jaman Metro TV Menunjukkan Bahwa Kehadiran Kami Hotline Ini Sangat Ber Pengaruh Signifikan Terhadap Upaya Pencegahan Waktu Itu Kelanggaan Tabunggas Terus Pot Dan Sebagainya Sehingga Kami Waktu Kami Dipercaya Di Pores Palopo Yang Program Pertama Kali Program Yang Kami Terapkan Di Program Hotline Ada Sebutannya Satu-satu L Itu L L Humanis Objektif Transparan Pokoknya Ada Ininya Sehingga Kami Terapkan Kami Dukung 11 Ini Dengan Hotline Kami Yang Ada Nomor Telepon Yang Waktu Itu Perintah Beliau Untuk Memberikan Nama Telepon Pimpin Sehingga 0818 90 2002 Itu Karena Angkatan 2002 Kami Mudahkan Untuk Permudah Itu Hotline 110 Kami Juga Kencar Melalui Sosialisasi Dengan Masjid-masjid Ketempat Ini Dengan Bimas Bapak 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 Sedan Humas Serta Selebaran Selebaran Brosur Dan Sebagainya Bahkan Di Acara Hut Polri Waktu Itu Kami Bikin Acara Setiap Acara Fun Run Fun Bike Kegiatan Kegiatan Olahraga Kami Sebarkan Hotline Kami Di Jadi Kalau Saya Dari Pembicaraan Kita Program Yang Bapak Buat Itu Memang Seperti Menjawab Keresahan Ini luar biasa, karena jarang mungkin yang saya ketahui, Bapak, Polres-Polres itu memiliki, bahkan Kak Polresnya juga mendukung untuk melihat bagaimana sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama masyarakat. Tapi semuanya dijawab oleh Bapak, luar biasa sekali. Tapi tenang aja, karena kita masih akan membahas tentang program yang diusung oleh Bapak, tapi setelah ini kita akan kembali lagi dalam podcast Polri Presisi. Terima kasih sudah menonton!